Selamat datang kepada Jemaah Masjid Al-Mahab Selamat datang kembali 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 Selamat datang Selamat datang Selamat datang kembali Selamat datang Pemimpinan Termasuk Yang melakukan Pada manusia Dia akan mendapatkan Adab yang Harta manusia Ya Sisi Allah Yang melarang Yang justru Yang justru Yang mereka Melakukannya Ya Ya Nantinya apa Nantinya apa Namun Namun ketika Makanya Ya Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Nah Seorang pemimpin Kalau dia punya kewenangan Dia bisa mengubah Dengan tangannya Tapi tidak Dia lakukan Namun justru Dia melakukan Kemungkaran tersebut Maka bersiap-siap Untuk mendapatkan Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat sekali lagi Bahwa ini Bukan hanya Berkenaan Dengan pemimpin Negara Bukan Tapi semua Jenis Kepemimpinan Ya Entah itu dia pemimpin keluarga Atau dia pemimpin Di Sebuah instansi Ya Yang dia punya kewenangan Tapi dia biarkan saja Kemungkaran itu terjadi Di bawah kepemimpinannya Maka Bersiap-siaplah Dia mendapatkan Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Dia termasuk orang yang Bersemangat Untuk melakukan Kemungkaran Tersebut Bahkan mensposori Ayo kita hidupkan Misalnya Sebuah kemaksiatan Atau dia mensposori Acara-acara maksiat Maka hati-hati Pemimpin yang semacam ini Ya Nanti pasti Nanti akan dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian baru beliau Membawakan beberapa Hadith Yang berkenaan dengan Bab Wa qala Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kullukum ra'in Wa kullukum Mas'ulun Anru'iyyatih Hadith Hiwayat Bukhari Dan Muslim Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Setiap Kalian Adalah Pemimpin Ra'in Ini aslinya Maknanya adalah Gembala Penggembala Ini orang yang Mengatur Urusan Gembalaannya Wa kullukum Mas'ulun Anru'iyyatih Dan setiap Kalian Akan ditanya Tentang Kepemimpinannya Ya Tentang Bawahannya Tentang orang Yang dia pimpin Nanti dia akan dimintai Pertanggungjawaban Makanya tadi Kita katakan Tidak mudah Menjadi seorang Pemimpin Anda ketika Menjadi seorang Pemimpin Harus mikir Kedepannya bagaimana Apakah saya Sanggup Untuk mempertanggungjawabkannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Makanya heran Kita Berada di masa Dimana orang-orang Begitu bersemangat Untuk menjadi Pemimpin Berlomba-lomba Mereka Rela untuk Mengeluarkan Sekian banyak Daya dan upaya Mereka Mengeluarkan Harta Jorjoran Mereka Demi naik Ketapu Kepemimpinan Ya Padahal Yang namanya Kepemimpinan Kalau dia tidak Bersungguh-sungguh Untuk menjaganya Maka ini akan menjadi Sumber balak Ini akan menjadi Sumber musibah Baginya Baik Nah kemudian Hadis ini juga Mengingatkan kepada kita Setiap kalian Adalah pemimpin Setiap kalian Adalah pemimpin Nah ini menunjukkan Bahwa bab ini Bukan hanya Berbicara Tentang Kepemimpinan Negara saja Tapi Segala Sisi kepemimpinan Termasuk Keluarga Setiap Kepala keluarga Ini akan Dimintai Pertanggungjawaban Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sebagai Seorang Ayah Akan dimintai Pertanggungjawaban Tentang Anak-anak kita Kalau anak-anak kita Melakukan Penyimpangan Tanpa ada Usaha kita Memberikan Pendidikan Kepada mereka Tanpa ada Upaya kita Untuk meluruskan Mereka Maka hati-hati Allah Subhanahu wa ta'ala Akan meminta Pertanggungjawaban Kenapa kau Biarkan Anakmu Misalnya Tidak sholat Kenapa kau Biarkan Anakmu Misalnya Tidak berhijab Semuanya Akan ditanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Mengatakan Saya Tidak kuasa Kamu orang tuanya Engkau adalah Orang tuanya Engkau punya Tanggungjawab Harusnya kau Luruskan Harusnya kau Nasihati Maka hati-hati Setiap kalian Adalah pemimpin Dan setiap Pemimpin Akan ditanya Tentang kepemimpinannya Demikian juga Posisi kita Sebagai seorang suami Kita akan ditanya Tentang istri kita Bagaimana Bimbingan Yang kita berikan Kepada Istri kita Jangan sampai Kemudian Seorang suami Melalaikan Dalam memberikan Pendidikan Kepada Istrinya Istrinya Dia biarkan saja Larut dalam Kemahsyiatan Istrinya Dia biarkan saja Dalam pergaulan-pergaulan Yang merusak Ya Hati-hati Ini adalah Peringatan Bagi setiap Pemimpin Kullukum ra'in Wa kullukum Mas'ulun Anro'iyyati Setiap kalian Adalah pemimpin Dan setiap Pemimpin Akan dimintai Pertanggungjawaban Ya Akan ditanya Tentang kepemimpinannya Kemudian Waqala Alaihissalatu wassalam Kemudian Nabi Alaihissalatu wassalam Bersabda Man Ghoshana Falaisa Minna Man Ghoshana Falaisa Minna Barang Siapa Yang menipu Kami Maka Bukan Termasuk Golongan Kami Ya Barang Siapa Yang melakukan Penipuan Kepada Kami Maka Dia bukanlah Golongan Kami Disini Nabi Sallallahu Alaihissalam Mengeluarkan Orang-orang Yang melakukan Penipuan Kepada Kau Muslimin Orang-orang Yang menipu Kau Muslimin Maka Ini bukanlah Golongannya Nabi Alaihissalatu Wassalam Sudah kita Jelaskan Di Awal-awal Ketika kita Memulai Mempelajari Kitab Ini Salah Salah Satu Indikasi Sebuah Perbuatan Itu Merupakan Dosa Besar Adalah Ketika Nabi Sallallahu Alaihissalam Mengatakan Ya Laisa Minnah Bukan Termasuk Golongan Kami Jadi Orang-orang Yang melakukan Penipuan Kepada Umat Orang-orang Yang melakukan Penipuan Kepada Rakyat Ya Ini bukanlah Golongannya Rasul Sallallahu Alaih Waala Bukanlah Golongannya Nabi Sallallahu Alaih Waala Alih Wasallam Ya Di sini Nabi Tegas Mengatakan Barang Siapa Yang melakukan Penipuan Kepada Kami Penipuan Banyak Ya Apa namanya Modelnya Banyak Memanipulasi Ya Memanipulasi Uang negara Mengambil Jatahnya Rakyat Dan Lain Sebagainya Ya Maka Ini termasuk Perbuatan Ghosh Maka Siapa Yang melakukan Hal yang Demikian Bukanlah Ya Kelompoknya Atau Tidaklah Termasuk Golongannya Nabi Sallallahu Alaih Waala Alihi Wasallam Baik Waqarah Demikian Juga Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Bersabda Azul Muzulumat Yawmal Qiyamah Kezoliman Itu akan Menjadi Kezoliman Yang berlipat Ganda Pada hari Kiamat Kezoliman Akan Menjadi Kezoliman Yang berlipat Ganda Pada hari Kiamat Ya Jadi barang siapa Yang melakukan Sebuah Kezoliman Di dunia Allah Pasti Tidak akan Melepaskannya Begitu saja Di akhirat Di akhirat Dia akan Dibalas Perbuatan Dolim Itu pasti Akan Dibalas Bahkan Kita Kalau Mendengar Hadis Hadis Semacam Ini Hendaknya Kita Berlapang Dada Kalau Misalnya Kita Didolimi Oleh Seseorang Kemudian Ternyata Dia bisa Lepas Dari Hukuman Di dunia Lepas Dari Balasannya Di dunia Jangan khawatir Ya Akhirat Nanti Pasti Akan Allah S.W.T Balas Terkadang Ada Orang-orang Yang Melakukan Keduliman Kepada Kita Entah Itu Melakukan Fitnah Entah Itu Menjatuhkan Nama Baik Kita Di tengah Tengah Masyarakat Ya Atau Di tengah Kawan-kawan Kita Dan Kita Tidak Bisa Membalasnya Maka Jangan khawatir Yang Namanya Orang Yang Merbuat Zulim Ini Pasti Akan Dibalas Oleh Allah S.W.T Al-Zul Menjadi Berlipat Ganda Pada Hari Kiamat Apa Yang Dimaksudkan Dengan Keduliman Ini Akan Menjadi Berlipat Ganda Pada Hari Kiamat Al-Imam An-Nawwi Rahimah Allah Dalam Syarah Sahih Muslim Beliau Menyebutkan Bahwa Makna Zulumatu Yaumal Qiyamah Dia Akan Menjadi Keduliman Yang Berlipat Ganda Pada Hari Kiamat Maknanya Yang Pertama Bahwa Orang Yang Melakukan Ya Tidak Ada Cahaya Yang Bisa Menerangi Dia Sehingga Dia Terluntang Lantung Di Akhirat Tidak Mendapatkan Petunjuk Sama Sekali Tidak Bisa Melihat Apa Apa Semuanya Gelap Ini Merupakan Hukuman Terhadap Keduliman Yang Dilakukan Selama Di Dunia Jadi Menurut Al-Imam An-Nawwi Pertama Dia Akan Digelapkan Pada Hari Kiamat Nanti Dia Akan Mendapatkan Kegelapan Gak Bisa Berjalan Semuanya Gelap Hukuman Atas Keduliman Yang Dia Lakukan Atau Yang Kedua Maknanya Adalah Kesulitan Urusannya Akan Sulit Sekali Nanti Pada Hari Kiamat Dia Akan Mendapatkan Sekian Masyakoh Kesulitan Kesulitan Pada Hari Kiamat Atau Yang Ketiga Kata Al-Imam An-Nawwi Rahimahullah Makan Keduliman Pada Hari Kiamat Dia Akan Benar-benar Pedih Ya Dia Akan Diadab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Adab Yang Demikian Pedih Oleh Karena Itu Seseorang Harus Berusaha Untuk Menghindari Segala Bentuk Keduliman Ya Menghindari Segala Bentuk Keduliman Apalagi Seorang Pemimpin Ya Terkadang Dia Karena Dia Memiliki Kekuasaan Karena Dia Memiliki Kewenangan Seenaknya Dia Memperlakukan Orang Ya Seenaknya Dia Mengambil Hak Orang Lain Saya Pemimpin Kok Kamu Mau Apa Ya Saya Punya Seragam Saya Punya Pangkat Saya Punya Jabatan Kamu Mau Apa Maka Hati-hati Ya 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 Keduliman Ini Akan Menjadi Keduliman Yang Berlipat Ganda Pada Hari Kiamat Ya Bisa Jadi Dalam Bentuk Dia Kegelapan Di Hari Kiamat Nanti Atau Kesulitan Yang Amat Berat Yang Dia Dapatkan Atau Dalam Bentuk Adab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Adalah Ancaman Bagi Orang Orang Yang Berbuat Zolim Terutama Bagi Para Pemimpin Yang Mendolimi Mendolimi Rakyatnya Wa Kuala Kemudian Hadis Selanjutnya Ya Hadis Tentang Yang Mencelah Pemimpin Yang Berbuat Zolim Sangat Banyak Sangat Banyak Ini Perlu Kita Sampaikan Pemimpin Yang Zolim Ini Berat Sekali Hukumannya Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Berbicara Tentang Pemimpin Yang Zolim Coba Bapak dan Ibu Lihat Di rumah Ada Berapa Halaman Yang Berbicara Tentang Pemimpin Yang Zolim Kemudian Bandingkan Dengan Yang Lainnya Kemarin Kita Berbicara Tentang Zina Zina Itu Cuma Dua Halaman Darilnya Sedangkan Pemimpin Yang Zolim Ini Sampai Empat Halaman Satu Dua Tiga Empat Sampai Empat Halaman Harusnya Ini Menjadi Peringatan Bagi Setiap Pemimpin Gak Mudah Anda Jadi Pemimpin Pasti Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Dalilnya Banyak Sekali Yang Mencelah Pemimpin Pemimpin Yang Zolim Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Aymara'in Ghashya Ra'iyatahu Fahu Finnar Pemimpin Mana Saja Yang Menipu Rakyatnya Maka Dia Masuk Kedalam Neraka Pemimpin Manapun Yang Menipu Rakyatnya Menipu Orang-orang Yang Ada Di Bawahnya Menipu Orang-orang Yang Dia Pimpin Fahu Finnar Maka Dia Berada Di Dalam Neraka Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wassalam Pemimpin Yang Menipu Rakyatnya Pemimpin Yang Menipu Bawahannya Maka Dia Akan Berada Di Dalam Siksaan Api Api Neraka Wa Kala Demikian Nabi Sallallahu Bersabda Barang Siapa Yang Diberi Amanah Oleh Allah Untuk Memimpin Tapi Dia Tidak Menjaga Kepemimpinannya Dengan Penuh Ketulusan Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Haramkan Dia Dari Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Haramkan Dia Dari Surga Siapa Yang Diberi Amanah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memimpin Tapi Dia Tidak Menjaga Kepemimpinan Tersebut Dengan Penuh Amanah Dia Tidak Menjaga Kepemimpinan Tersebut Dengan Penuh Ketulusan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Haramkan Dia Dari Surga Na'udhu Bilah Ya Serem Ya Oleh Allah Untuk Memimpin Dia Dijadikan Pemimpin Tapi Dia Tidak Berusaha Menjalankan Tugasnya Dengan Penuh Kesubuhan Dia Tidak Berusaha Menjaga Tugas Dengan Penuh Ketulusan Asal Asalan Ya Atau Bahkan Dia Justru Menyalahgunakan Wawenang Yang Dia Miliki Menyalahgunakan Kekuasaan Yang Dia Miliki Untuk Kepentingan Pribadinya Dia Tidak Mikir Rakyat Rakyat Mau mati Rakyat Mau apa Terserah Yang Penting Saya Untung Yang Penting Anak Keturunan Saya Nanti Bisa Berkuasa Bagaimana Agar Kekuasaan Terus Menerus Ada Berada Di Keluarga Kami Ya Maka Hati-hati Maka Hati-hati Barang Siapa Yang Diberikan Ya Amanah Oleh Allah Subhanahu Atal Untuk Memimpin Tapi Dia Tidak Menjaga Amanah Tersebut Dengan Penuh Ketulusan Afad Yang Lain Disebutkan Atau Dia Meninggal Dalam Keadaan Menipu Rakyat Artinya Ketika Dia Meninggal Dalam Keadaan Dia Belum Bertobat Ini Suatu Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Juga Kalau Perbuatan Dosa Itu Berhubungan Dengan Hak Orang Lain Ini Masalahnya Menjadi Lebih Kompleks Bapak Ini Yang Mulia Kena Allah Kalau Kita Melakukan Suatu Perbuatan Dosa Yang Gak Ada Keterkaitannya Sama Hak Orang Lain Misalnya Kita Melakukan Dosa Sendirian Di Rumah Kita Melakukan Perbuatan Yang Maksiat Di Rumah Kita Maka Ini Perkaranya Lebih Ringan Daripada Apabila Dosa Tersebut Berkaitan Dengan Hak Orang Lain Seorang Pemimpin Misalnya Dia Di Amanahi Ini Adalah Hak Rakyatnya Tapi Kemudian Dia Ambil Hak Rakyatnya Tadi Dia Masukkan Ke kantongnya Dia Masukkan Ke rekening Pribadinya Atau Dia Sebarkan Ke Kroni Kroninya Atau Dia Pakai Untuk Melanggengkan Kepuasaannya Padahal Itu Hak Rakyat Padahal Itu Hak Rakyat Maka Hati-hati Ya Ini Berkaitan Dengan Hak Orang Lain Kalau Sudah Berbicara Tentang Hak Orang Lain Syarat Taubatnya Menjadi Lebih Kompleks Kalau Perbuatan Dosa Itu Berhubungan Dengan Diri Kita Sendiri Maka Tinggal Kita Meminta Ampunan Dari Allah Ya Antara Kita Dengan Allah Tapi Kalau Berkaitan Dengan Hak Orang Lain Bapak Dan Ibu Ya Masalahnya Menjadi Lebih Kompleks Kita Harus Meminta Penghalalan Dari Dari Orang Yang Kita Ambil Haknya Kalau Satu Orang Saja Kita Membutuhkan Penghalalan Dari Dia Baru Diampuni Oleh Allah Bagaimana Dengan Jutaan Rakyat Yang Diambil Haknya Ratusan Ribu Atau Jutaan Rakyat Yang Dizolimi Yang Diambil Haknya Maka Kezolimannya Lebih Besar Dan Kita khawatirkan Nanti Allah Tidak Akan Mengampuninya Karena Dia Tidak Meminta Penghalalan Harus Dia Meminta Penghalalan Makanya Satu Hal Yang Sangat Menyakitkan Jika Ada Sebagian Orang Yang Mengambil Harta Rakyat Kemudian Ditangkap Ketahuan Tertaka Basah Dipakaikan Rompi Berwarna Oranya Kemudian Dia Ketawa Ketawa Masih Bisa Ketawa Ketawa Padahal Dia Sudah Mengambil Hak Sekian Banyak Orang Dia Telah Maka Hati-hati Barang Siapa Yang Dia Kemudian Meninggal Dunia Dalam Keadaan Dia Menipu Rakyat Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengharamkan Dia Dari Surga Hadisnya Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dalam Sebuah Lafad Disebutkan Dia Tidak Akan Mendapatkan Aromanya Surga Dia Tidak Akan Mendapatkan Aromanya Surga Ya Wa Kala Demikian Juga Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ma Min Amiri Asyarah Illa Yu'ta Bihi Maglulatun Yadahu Ila Unuqih Atlaqahu Adluhu Wa Aubakahu Jawruhu Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Ada Seorang Pemimpin Yang Memimpin Sekelompok Orang Ya Asyarah Ini Artinya Sekelompok Orang Dalam Jumlah Yang Kecil Jumlah Yang Sedikit Ya Jumlah Yang Sedikit Tidak Seorang Memimpin Serombongan Orang Yang Sedikit Illa Yu'ta Bihi Maglulatun Yadahu Ila Unuqih Melainkan Ketika itu Dia berada Dalam Keadaan Tangannya itu Terbelenggu pada Lehernya Terbelenggu pada Lehernya Maka Kalau Dia Adil Dia Berbuat Adil Dalam Kepemimpin Maka Keadilan Itu Akan Melepaskan Dia Dari Belenggu Tersebut Jadi Seolah Orang Yang Memimpin Itu Diberikan Tanggung Jawab Dia Telah Mengikatkan Tangannya Membelenggu Dirinya Seolah Orang Yang Terbelenggu Tangannya Pada Lehernya Nah Kalau Dia Berbuat Adil Maka Bebas Dia Dari Belenggu Tadi Kalau Dia Berbuat Adil Maka Bebas Dia Dari Belenggu Tersebut Nah Kalau Dia Berbuat Jahat Kalau Dia Berbuat Zolim Maka Perbuatan Zolim Itu Akan Semakin Mencekiknya Akan Semakin Mencekiknya Akan Semakin Kuat Belenggu Yang Mengikat Tangan Dan Lehernya Ya Hadis Ini Disohikan Oleh Asyik Muq'il Bin Hadis Dalam Sohi Al-Musnad Hadis Hadis Yang Sohi Jadi Disini Diibaratkan Orang Yang Mendapatkan Kemimpinan Itu Dia Mulai Seakan-akan Dia Mengikat Dirinya Dengan Suatu Belenggu Kalau Kalau Dia Berbuat Adil Dia Memimpin Dengan Dengan Baik Maka Lepas Dia Dari Belenggu Tadi Tapi Kalau Dia Berbuat Zolim Berbuat Sewenang Menyalah Gunakan Kekuasaannya Maka Padahkikatnya Dia Telah Menambah Kuat Cekikan Dari Belenggu Tersebut Artinya Semakin Besar Musibah Yang Akan Dia Terima Nanti Atau Balas Yang Akan Dia Terima Nanti Di Akhirat Naudzubillah Jadi Disini Walaupun Yang Dia Pimpin Itu Kecil Sedikit Walaupun Yang Dia Pimpin Itu Hanya Kelompok Kecil Manusia Kelompok Kecil Manusia Saja Sudah Seperti Itu Tanggung Jawabnya Bagaimana Dengan Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Jutaan Jutaan Rakyat Yang Dia Pimpin Kemudian Kata Beliau Nabi S.A.W. Pernah Berdoa Disini Beliau Bawakan Riwayat Tentang Doanya Nabi S.A.W. Hadis Dalam S.A.W. Nabi S.A.W. Berdoa Allahumma Man Waliyah Min Amri Hadhi L'umma Shai'an Fa'rafaq Bihim Fa'arfuk Bihi Ini Doa Dari Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. Ya Allah Barang siapa Yang Bertugas Untuk Mengurusi Suatu Urusan Dari Urusan Umat Ini Fa'rafaq Bihim Kemudian Dia bersikap Lemah Lembut Kepada Umat Kemudian Dia bersikap Lemah Lembut Kepada Rakyat Yang Dia Pimpin Fa'arfuk Bihi Maka Sayangilah Dia Didoakan Nabi S.A.W. Pemimpin Yang Sayang Kepada Rakyat Dia Tidak Memperlakukan Rakyat Dengan Kesewenang Wenangan Maka Nabi Mendoakan Ya Allah Ya sayangi Dia Al-jazah Menjin Sil Amal Yang Namanya Balasan Itu Sesuai Dengan Amalan Ketika Seorang Pemimpin Dia Menyayangi Rakyat Perhatian Dengan Rakyat Maka Didoakan Nabi S.A.W. Agar Allah S.W.T. Menyayangi Pemimpin Tersebut Ya Jadi Yang Menjadi Permasalahan Itu Bukan Menjadi Pemimpin Tapi Sikap Sebagai Seorang Pemimpin Kenapa Karena Kalau Seorang Jadi Pemimpin Kemudian Dia Benar Dalam Memimpin Bersikap Adil Dalam Memimpin Memiliki Kasih Sayang Kepada Yang Dia Pimpin Maka Nabi Mendoakan Kebaikan Jadi Permasalahannya Bukan Kepemimpin Tapi Bagaimana Anda Menjalankan Kepemimpin Tersebut Jadi Masalah Menjadi Seorang Pemimpin Kalau Kita Mampu Dan Memiliki Tanggung Jawab Ya Bahkan Didoakan Kebaikan Oleh Rasul S.A.W. Barang Siapa Yang Dia Diserahi Dia Bertugas Mengurusi Suatu Urusan Umat Ini Kemudian Dia Bersikap Lemah Lembut Kepada Yang Dia Pimpin Maka Nabi Mengatakan Nabi Berdoa Memohon Kepada Allah Sayangilah Dia Berikanlah Dia Kelemah Lembutan Barang Siapa Yang Mempersulit Urusan Mereka Ini Urusan Umat Maka Persulit Pula Urusannya Doa Dari Nabi S.A.W. Barang Siapa Yang Dia Diberi Kewenangan Justru Dia Menggunakan Untuk Mempersulit Rakyat Maka Nabi S.A.W. Mendoakan Ya Allah Persulitlah Urusannya Persulitlah Urusannya Ya Saya jadi ingat Ini Dulu ada Anekdot Ya Yang Beredar Di tengah-tengah Aparat Pemerintah Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Dipermudah Ya Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Dipermudah Maka Anda Terancam Dengan Doanya Nabi S.A.W. S.A.W. Man Syak Alayha Fashkuk Alayhi Barang Siapa Yang Mempersulit Urusan Mereka Maka Persulitlah Pula Urusannya Yang Berdoa Nabi Yang Berdoa Allah Rasulullah S.A.W. Wa Ala Alihi Wassalam Maka Hati-hati Kita Mempersulit Urusan Kaum Muslimin Yang Harusnya Mereka Mendapatkan Kemudahan Tapi Kemudian Dipersulit Yang Harusnya Mereka Tidak Bayar Kemudian Mereka Harus Bayar Yang Harusnya Mereka Tidak Mengeluarkan Biaya Tapi Mereka Harus Mengeluarkan Biaya Kadang Mereka Sudah Ditimpa Kesulitan Diperas Lagi Hartanya Ya Seringkali Kita Mendengar Cerita Yang Seperti Itu Ya Sudah Sudah Apa Kata Pepatah Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Sudah Mengalami Kesulitan Mengadu Kepada Pihak Yang Berwajib Tapi Justru Apa Bukannya Dibantu Tapi Justru Di Malah Di Diperas Atau Diambil Lagi Hartanya Dipersulit Ya Maka Hati-hati Ini Peringatan Bagi Semua Siapa Yang Mempersulit Urusan Umatnya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Persulitlah Urusannya Amin Ya Semoga Allah Subhanahu Wattala Mempersulit Urusan Urusan Mereka Ya Waqala Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Hadis Yang Dibawakan Alayhi Beliau Kemudian Saya Kunu Umara Ya Fasakoh Fasakotun Jaurah Ya Akan Tiba Ya Akan Ada Sekelompok Pemimpin Yang Mereka Ini Orang Orang Fasik Orang Fasik Artinya Orang Orang Yang Bergelimang Kemaksiatan Akan Ada Ya Sekelompok Pemimpin Yang Mereka Bergelimang Dengan Kemaksiatan Jaurah Demikian Juga Mereka Adalah Kelompok Orang Yang Jaurah Jaurah Itu artinya Berbuat Zolim Berbuat Sewenang-wenang Sudah Ahli Maksiat Ya Dia Juga gemar Melakukan Kezoliman Faman Soddakohum Bikadbihim Wa'anahum Ala Dhulmihim Falaysa Minni Walastu Minhu Maka Barang Siapa Yang Memenarkan Mereka Memenarkan Kedustaan Mereka Jadi Pemimpin Fasakoh Ini Dia gemar Menebar Kedustaan Di tengah-tengah Rakyat Faman Soddakohum Bikadbihim Ya Bikadbihim Badang Siapa Yang Memenarkan Mereka Dengan Kedustaan Mereka Wa'anahum Ala Dhulmihim Dan Menolong Kezoliman Mereka Menolong Kezoliman Para pemimpin Yang ahli Maksiat Dan Dholim Ini Ya Falaysa Minni Walastu Min Hubu Maka Dia bukan Termasuk Golonganku Dan Aku Bukan Merupakan Bagian Dari Mereka Nabi Sallallahu A.S. Berlepas Diri Dari Mereka Orang Orang Yang Membenarkan Kedustaan Yang Dilakukan Pada Pemimpin Orang Orang Yang Menolong Pada Pemimpin Untuk Melakukan Kedoliman Maka Nabi Sallallahu 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 Dia bukan Termasuk Golonganku Dan Aku Bukan Termasuk Bagian Dari Mereka Sama Sekali Nabi Sallallahu 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 Bagaimana Mungkin Kita Tidak Membenci Kedoliman Kita Membenci Kedoliman Seorang Muslim Harus Membenci Kedoliman Seorang Muslim Harus Membenci Kedustaan Nggak Mungkin Seorang Muslim Dia Senang Senang Saja Tersebarnya Kedustaan Kebohongan Demi Kebohongan Tidak Ya Bagaimana Nabi Sallallahu 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 Berlepas Diri Dari Kita Maka Dia Bukanlah Termasuk Golonganku Dan Aku Tidaklah Termasuk Golongan Mereka Dan Dia Tidak Akan Mendapatkan Atau Mendekati Telagaku Jadi Umatnya Muhammad Sallallahu 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 Nanti Akan Minum Dari Telaganya Rasul Sallallahu 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 Dengan Sifat Dia Membenarkan Kerustahan Para Pemimpin Dan Membantu Kezoliman Mereka Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Atau Tidak Akan Minum Dari Telaganya Rasul Sallallahu 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 Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Limam Muttirmiri Dan juga Limam Abu Dawud Rasul Sallallahu 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 Tidaklah sebuah kaum Ma'min Kaumin Ya'malu Fihim Bilma Asi Tidaklah sebuah kaum Di tengah-tengah Di tengah-tengah mereka Terjadi Kemaksiatan Ya Wahum A'az Wa'akhtar Mimman Ya'malu Dalam keadaan mereka Lebih berkuasa Dan lebih banyak Jumlahnya Daripada pelaku Kemaksiatan tersebut Namun mereka Tidak berusaha Untuk mengubah Kemungkaran Tadi Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan meratakan Hukuman Bagi mereka Semua Kita ulangi Sekali lagi Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Tidaklah sebuah kaum Di tengah-tengah Mereka Terjadi Kemaksiatan Padahal Mereka Lebih berkuasa Dan lebih banyak Jumlahnya Daripada pelaku Maksiat tersebut Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan meratakan Balaknya Akan meratakan Hukumannya Bagi semua Ya Ini ketika Ada kemungkaran Di tengah-tengah kita Padahal kita Memiliki Kewenangan Memiliki Kekuasaan Namun kemudian Kita biarkan Begitu saja Namun kita Biarkan Begitu saja Padahal kita punya Kewenangan Ya Misalnya ada aparat Dia punya Kewenangan Dia untuk apa Mencegah kemungkaran Tapi dia biarkan Dia biarkan Begitu saja Dia biarkan Kemaksiatan tersebar Dimana-mana Padahal Ya dia punya Kewenangan Untuk menghentikannya Tapi tidak Dia hentikan Maka bersiap-siaplah Illa Amma Humullahu Bi'iqab Melainkan Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia akan Meratakan Hukumannya Baik Masih banyak lagi Dalil-dalil yang dibawakan Oleh Alimam Az-Zahabi Dalam bab ini Itu tadi Sebagaimana yang kita sebutkan Ini menunjukkan bahwa Berbuat Zolim Ini penyalahgunaan Kekuasaan Kewenangan Yang dilakukan oleh Para pemimpin Sehingga menyebabkan Kedoliman Pada orang yang dia pimpin Ini bukan perkara Yang sepilih Alimam Az-Zahabi Sampai membuat Ya Menyampaikan banyak sekali Dalil dalam Permasalahan Permasalahan ini Baik Saya kira mungkin Kita bagi dua saja Insya Allah Di pekan yang akan datang Kita akan Baca Dalil-dalil Yang beliau bawakan Habis ini beliau Tidak hanya Membawakan Dalil-dalil Yang berupa ancaman Tapi juga beliau Membawakan dalil-dalil Yang Memotivasi Para pemimpin Untuk berbuat adil Ya Karena pemimpin yang adil Ini salah satu Salah satu Dari tujuh golongan Yang akan mendapatkan Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat nanti Ketika tidak ada lagi Naungan Kecuali Naungan Allah Jadi nanti kita Tidak hanya Akan menyimak Dalil-dalil Yang mengancam Para pemimpin yang dolim Tapi juga Dalil-dalil Yang memotivasi Para pemimpin Ya Kalau Anda berbuat Baik Kalau Anda Memimpin dengan adil Maka ada Keutamaan yang telah Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita cukupkan dulu Sampai disini Insya Allah Hadis-hadis yang dibawakan Al-Imam Al-Zahabi Kita akan lanjutkan Kembali Pembacaannya Pada pertemuan Tipekan yang akan datang Bismillahir ta'ala Naktavih Huyah Al-Qoder Kita cukupkan dulu Sampai disini Kami kembalikan Kepada moderator Silahkan Subhanahu wa ta'ala Waalaikumsalam Warahmatullahi Yolabbarokatuh